Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel bersama saya Eko Adi di channel Putra ETC Nah teman-teman, disini teman-teman bisa lihat ada beberapa modul ya Nah jadi ini adalah modul step down ya Nah ada beberapa macam, ada 2 macam nih Nah ini adalah modul step down Jadi yang ini adalah modul step down dari 12V ke 5V ya Karena ini tuh charger untuk USB Kemudian kalau yang ini multi ya Jadi dari tegangan 9V sampai sekitar 42V Bisa diturunkan sesuai dengan keinginan kita Tinggal kita adjust aja melalui trim pot ini Ya, tinggal kita adjust untuk power outputnya berapa Nah jadi di video kali ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara memasang atau merangkai sebuah modul step down ini ya teman-teman Nah jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini Teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ETC Oke langsung aja kita ke tutorialnya Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan solder terlebih dahulu Dan disini juga teman-teman harus ini ya harus paham ya Di dalam modul ini tuh ada Kode atau lambang in plus In negatif Output negatif Output positif Yang artinya in ini adalah harus masuk ya Atau voltase yang masuk Kemudian yang out itu adalah voltase yang keluar Jadi kita ambil kesimpulan bahasanya Kita akan solder pada Konektor atau ini ya Pin Yang output Nih Output negatif Output positif Jadi akan kita solder Ini gampang banget Saya yakin teman-teman juga semuanya bisa Kalau yang ngerti Kalau yang tidak ngerti Ya tontonin video ini sampai habis Jangan di skip-skip Oke Jadi akan kita solder Untuk kabel warna hitam Kita akan solder ke Output yang negatif ya Disini teman-teman bisa lihat ya Output negatif Nih Output negatif Akan kita solder Karena kalau mau ditaruh di konektor juga Kabelnya udah bekas solderan ya Seperti ini Nah jadi akan kita solder disini Biar lebih gampang Jadi akan kita solder Saya akan solder seperti ini teman-teman ya Agak susah nih Karena gak ada standnya Oke untuk kabel warna hitam Sudah kita solder ke Output negatif Sementara yang kabel warna merah ini Sementara yang kabel warna merah ini Akan kita sambung ke Output positif ya Teman-teman bisa lihat nih Output positif Kita akan solder seperti ini Oke jika sudah Sangat gampang sekali ya Dan akan kita ukur Apakah layar LCD voltase ini Akan sama dengan Multitester Ya Untuk Tegangan outputnya Jadi akan kita tes Sebentar Oke Mantap Kita singkirin dulu Modul step down yang lain Sudah jadi ya teman-teman Jadi sangat mudah sekali Ini sudah 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 modem Ada apa ya Modul jadi ya Jadi teman-teman tinggal Mengetahui aja Yang mana Arus yang masuk Tegangan yang masuk Dan yang mana Tegangan keluarnya Seperti itu Kita akan hidupkan dulu Power supply nya Oke disini teman-teman bisa lihat Sudah ada tegangan 12,3 volt ya Atau kita naikkan deh 16,1 volt 15 lah 15 volt ya Oke 15,2 volt ya Teman-teman bisa lihat Kemudian Kita Konektor kan Atau kita koneksikan Yang kabel merah output ini teman-teman Yang kabel output warna merah Atau yang positif Kita jepit ke Jack yang merah ya Atau Kaki dari Multitester Kemudian kabel yang hitam Atau output negatif Kita pasang ke Jack yang warna hitam dari Multitester Seperti ini Nah jadi akan kita Tes Akan kita cek juga Layar LCD ini Atau Tegangan outputnya ini Apakah Sama hasilnya Dengan yang diukur Sama Multitester Oke Kemudian Untuk supply nya Nah ini Yang merah kita taruh di Supply in Positif Nih In positif ya Kita kasih tegangan Positif Seperti ini Kemudian Untuk tegangan negatifnya Kita taruh di In negatif Oke teman-teman bisa lihat Disini ya Wah kebalik ya Nih 15,3 Teman-teman bisa lihat ya 15,3 Dan kita lihat supply nya Disini 15,2 Dan disini juga 15,2 Tuh 15,2 Atau 15,3 Nah kemudian Akan kita Hidupkan Multitester nya Apakah sama ya Kita atur dulu Oh 5V Saya lupa Disini Kita akan cek Power output nya ya Ini adalah Power input Atau Voltase input nya Nah ini dia Voltase output nya 5V Jadi Multitester Membacanya 5V Ini adalah Voltase input Kalau ini adalah Voltase output Jadi untuk merubahnya Disini teman-teman bisa lihat Ada switch ya Nah jadi switch ini Fungsinya untuk mengetahui Voltase masuk Dan voltase keluar Seperti itu Coba akan kita Adjust ya teman-teman Jadi akan kita Adjust Report nya Ini Ini kan output nya 5V ya Teman-teman bisa lihat Jelas gak sih ya Nah seperti ini ya Ini 5V ya Untuk output nya 5V Dan yang di Multitester juga 5V Akan kita Naikkan menjadi Misalnya 12V ya Jadi akan kita Putar ke Kanan Kita putar tuh 5,7 8 5,9 6V Ya 6V di Layar pada Modul Stepdown Disini ada 5,95 Ya toleransi lah Kemudian kita akan Pasang ke 12V ya Kita putar terus Ke arah kanan Untuk menaikkan Voltase Putar ke Sebelah kanan Untuk menurunkan Voltase Kita putar ke Sebelah kiri ya Teman-teman Nah 10V 10,3 Jadi Multitester Adalah 10,24 Ya beda-beda Dikit gak jadi masalah Toleransi Kita taruh Di 12V Tadi ya Bilangnya ya Oke 12V Nah disini juga 12,1 Ya 12,1 12,1 Volt Sama Berarti Power output Yang dihasilkan Dari modul Stepdown ini Real ya Dipada LCD Yang Ada di modul Dengan Power outputnya Mantep Keren banget Jadi Untuk melihat Tegangan Atau Supply yang masuk Berapa Kita tekan aja Nih Switchnya Tuh 15,3 Kita tekan lagi Untuk melihat Tegangan output 12,1 Mantep Keren Saya yakin Teman-teman Bisa semuanya Setelah Teman-teman Tontonin video ini Sampai habis Oke Mantap Mungkin video tutorial Bagaimana cara Menginstalasi Atau memasang Modul stepdown Atau mengoperasikan Modul stepdown ini Cukup sampai disini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa di like Comment dan share Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga tidak ketinggalan Video terbaru dari Putra ETC Oke Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh